Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak penonton youtube Mersa Family Jumpa lagi kita hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayor dari Kabupaten Solo Dan di Kabupaten Solo ini ada sebagian daerahnya yang menghasilkan sayur mayor terbesar di Sumatera Barat Dan juga sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Yang mana daerah ini berada lokasinya di sekitaran Gunung Talang dan Danau di atas Danau di bawah dan Danau Talang jadi Danau Kembar Tiga Mudah-mudahan ibu bapak semuanya kali ini hari ini sihat walafiat amin amin darabala amin Dan juga bagi ibu bapak yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel kita agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya Seperti biasa informasi yang kita sampaikan ibu bapak adalah harga jual pedagang di pasar ini Yang langsung kita dapatkan dari masing-masing pedagang yang berjualan di pasar ini Dan sekarang kita berada di pasar pusat sayur Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gementi, Kabupaten Solo Baik ibu bapak semuanya langsung saja kita mulai informasi kita satu persatu Seperti biasa kita mulai dari bawang merah ukuran kecil Yaitu Bawang ampera halus 7 sampai 8 ribu per kilo Ampera kasar 11 sampai 12 ribu per kilo Bawang merah ukuran menengah halus 14 sampai 15 ribu per kilo Menengah kasar 16 sampai 17 ribu per kilo Bawang merah ukuran besar yaitu super 19 sampai 20 ribu per kilo SPJ 22 sampai 23 ribu per kilo Sedangkan ukuran yang paling besar yaitu ukuran maksimal Jumbo hari ini harganya 24 sampai 25 ribu per kilo Bawang pekin hari ini 21 sampai 22 ribu per kilo Lanjut cabai Cabai rawit 25 sampai 27 ribu per kilo Cabai hijau cabai muda 17 sampai 18 ribu per kilo Sedangkan cabai merah hari ini harganya 35 sampai 38 ribu per kilo Lanjut Lanjut untuk hari ini harga Kentang masih 11 sampai 12 ribu per kilo Dan wortel ibu bapak harganya 6 sampai 8 ribu per kilo Kita lanjutkan ubi jalar atau ubi jalar atau ubi pelo hari ini harganya 2 sampai 3 ribu per kilo Sedangkan tomat hari ini harganya 3 ribu per kilo Sedangkan tomat hari ini harganya nambah menjadi 9 sampai 10 ribu per kilo Sedangkan terong ibu bapak 5 sampai 6 ribu per kilo Dan munci sekali ini 8 sampai 10 ribu per kilo Dan munci sekali ini 8 sampai 10 ribu per kilo Lanjut siam atau japan 3 sampai 4 ribu per kilo Begitu juga ibu bapak 5 sampai 10 ribu per kilo Begitu juga ibu bapak lobak putih harganya masih di sekitaran 3 sampai 4 ribu per kilo Sedangkan sawi masih bertahan di harga 140 sampai 150 ribu per kilo Begitu juga selada masih bertahan di harga 18 sampai 20 ribu per kilo Untuk hari ini harga seledri kita dapatkan dari pedagang itu 25 ribu per kilo Dan daun bawang atau bawang atau bawang putih harganya masih di 10 sampai 12 ribu per kilo Dan daun bawang atau bawang putih harganya masih di 10 sampai 12 ribu per kilo Tidak lupa bunga bawang atau tombak bawang 2 sampai 3 ribu per kilo Dan begitu juga sayur pahit masih di harga 6 sampai 7 ribu per kilo Selanjutnya itu sayur pangsit 4 sampai 6 ribu per kilo Jadi ibu bapak semuanya itulah informasi yang kita dapatkan dari para pedagang yang berjualan di pasar pusat sayur mayur alahan panjang ini Dan harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya informasi ini Jangan lupa di like, di komen, dan di share Serta bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Banyak maaf ibu bapak Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!